oke halo guys balik lagi sama kakak di rnf channel semua bisa kalau belajar ya di video kali ini kakak pengen coba ACC request dari temen-temen nih katanya bang lanjutin dong pembelajaran teknik digitalnya bang terusin dong oke deh oke kakak terusin ya soalnya dari kemarin-kemarin ada kesibukan yang harus kakak jalankan jadi baru sempet upload-upload video lagi oke baik sekarang lanjut ke gerbang n ya soalnya di video sebelumnya kakak udah bahas tentang sejarah aljabar bulean dan salah satu gerbang dasar yakni gerbang or perlu direview gak nih yaudah bisa cek aja temen-temen di playlistnya ya sekarang kakak pengen jelasin gerbang n ya dalam aljabar bulean kita sebutnya gerbang n tapi kalau dalam aljabar matematis itu simbolnya adalah sebagai simbol kali kayak gitu nah ini adalah simbol dari gerbang n sendiri simbol ya simbolnya kayak gini dimana inputnya yakni a dan b dan y ini adalah sebagai outputnya nah karena tadi kakak bilang dalam matematis dia dilambangkan dengan perkalian maka untuk mendapatkan nilai outputnya kita tinggal kalikan saja antara input 1 dan input kedua sehingga kita bisa dapatkan tabel kebenarannya kayak gini tabel kebenaran gerbang n nih kakak buat dulu ya inputnya tadi a b outputnya y kita garis misal b nya 0 1 0 1 yang a nya dikasih input 0 0 1 1 coba kalau misalnya y itu adalah a kali b 0 kali 0 0 0 kali 1 0 1 kali 0 0 1 kali 1 1 kayak gitu jadi dalam dari simbol ini kita bisa mendapatkan tabel kebenaran n dengan output adalah sebagai berikut gitu atau gerbang n ini bisa kita jelaskan dalam rangkaian listrik kayak gini misalnya ya ini misalnya supply tegangan ini adalah switch 1 taklar 1 taklar 2 outputnya adalah lampu ya ini lem lampu ya ini adalah sumber tegangan untuk menyalakan lampu misalnya 5 volt kita lihat lampu akan nyala ketika kondisi A dan B itu bernilai 1 ya jadi kalau misalnya 1 ini akan nutup ini juga kan nutup jadi kan harus mengalir dan menyalakan lampu jika A nya 1 B nya 0 harus tersetop sampai sini aja dia gak bisa mengalirkan ke lampu begitu pun sebaliknya untuk penjelasannya seperti itu dalam rangkaian listrik nah gimana ada yang mau ditanyain gak seputar gerbang n dalam teknik digital ini adalah masih sebuah basic yang sangat azet lah ya belum menantang nanti yang mulai menantang jika kita udah masuk ke keymap karena okmap atau ya mungkin ntar ada kakak jelaskan seputar flip-flop juga yaudah untuk gerbang n kakak cukupkan next time kakak lanjut ke gerbang node setelah node kita masuk nor setelah nor kita masuk nen lalu exclusive or dan exclusive nor untuk gerbang dasar mungkin segitu dulu sisanya baru kakak lanjutkan ke yang lebih advanced oke dari kakak sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum selamat menikmati 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 selamat menikmati